Intro Melanjutkan episode sebelumnya, Kaisar Dewa Iblis Feng Shui berdiskusi bersama dengan Dewa Iblis Bulan Agares. Setelah beberapa waktu, Dewa Iblis Bintang Vasago juga datang. Dengan ekspresinya yang tampak jauh lebih suram dari biasanya, dia juga terlihat jauh lebih lelah dan juga lebih tua. Melihat dia muncul, Kaisar Dewa Iblis merasa bersemangat, tanpa sadar melangkah maju saat dia berkata, Saudara ketiga, bagaimana keadaanmu? Dengan senyuman di wajahnya, Vasago menggelengkan kepalanya lalu dia menjawab, Bukan apa-apa, aku baru saja hanya kehilangan sebagian besar dari usiaku. Sekarang, aku akan bicara tentang hasil ramalannya. Di dalam istana suci aliansi terdapat kekuatan yang mengerikan. Meskipun kekuatan ini hebat, tetapi keberadaannya terus memudar. Sepertinya para manusia tidak akan menggunakan kekuatan ini, kecuali mereka benar-benar putus asa. Mendengarnya, Kaisar Dewa Iblis menjadi pendiam untuk sementara waktu. Sangat jelas kata-kata Vasago sangat mempengaruhinya. Membuat kata mengerikan keluar dari mulut Vasago itu tidaklah mudah. Kalau begitu, Saudara ketiga, apakah sebaiknya kita akhiri perang ini sekarang? Kaisar Dewa Iblis bertanya dengan suara rendah. Di depan, Dewa Iblis bintang Vasago menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia kembali menjawab, Yang mulia, itu justru kebalikannya. Kita harus meneruskan perang suci ini sampai Austin Griffin keluar. Dalam prediksiku, tahun depan akan muncul di wilayah Iblis. Kita harus menekan manusia dengan perang ini atau dia tidak akan keluar. Mencapai titik ini, ekspresinya menjadi murang. Sebagai perbandingan, Austin Griffin jauh lebih mengerikan daripada kekuatan yang disimpan oleh manusia yang berada di luar kendali mereka. Sedangkan, mata kaisar Dewa Iblis Feng Shui berkilau, dipenuhi dengan niat membunuh yang tertahan di dalam dirinya. Tetapi meski begitu, Vasago dan Agares bisa merasakan tekanan kuat yang dia lepaskan. Kemudian, Vasago kembali berkata, Tetapi saat ini dia melepaskan sebuah penghalang untuk mencegah orang lain mendengarnya. Setelah kata-katanya selesai diucapkan, keterkejutan Feng Shui semakin terlihat saat dia berkata, Saudara ketiga, ini terlalu beresiko. Di depannya, Vasago menggelengkan kepalanya dalam diam. Kemudian, dia menjawab, Saudara pertama, saudara kedua, kumohon dengarkan aku. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk menghabisinya. Tolong berjanjilah padaku. Mendengar itu, kaisar Dewa Iblis mengaguk pelan padanya. Kemudian, dia berkata, Baiklah, kita ikuti rencanamu. Dalam perang selama satu tahun ini, akan ku perlihatkan pada manusia arti sebenarnya dari rasa takut. Di tempat lain, dalam istana Suci Kesatria, Yang Yohan bersama Long Tianying yang sedang duduk, diam-diam berdiri di depan bola kristal. Sudah setahun, tetapi Long Hao Chen sebenarnya masih dalam kondisi meditasi yang dalam. Selama tahun ini, Han Yu juga telah berhasil menembus langkah ketujuh. Dia masuk kembali ke dalam gua ilusi untuk mempelajari kemampuan dari langkah ketujuh. Sedangkan untuk Long Hao Chen, dia masih memiliki tampilan yang sama seperti ketika dia masuk. Bahkan, dia tidak pernah bangun dari awal sampai akhir. Kakak Long, haruskah kita melihatnya? Yang Yohan berkata dengan sedikit khawatir. Di sampingnya, Long Tianying menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan ganggu dia. Dia adalah tipe orang yang mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lihatlah, aura spiritualnya sudah penuh dan sekarang dia hanya perlu melakukan terobosan. Tetapi jika seandainya, dia tetap masih belum bisa naik tingkat dalam 3 bulan, maka kita harus membangunkannya. Mendengar itu, Yang Yohan lalu menjawab, Jika dia benar-benar berhasil, dia akan menjadi kesatria suci pertama di bawah 20 tahun yang lahir dalam aliansi kami. Di sampingnya, Long Tianying kembali berkata, Sikap anak ini bahkan lebih sempurna dari harapanku. Aku percaya dia pasti akan berhasil. Tepat, pada saat ini, di dalam bola kristal, tubuh Long Hao Chen yang tetap tidak bergerak selama setahun mulai menunjukkan pergerakan. Getaran di sekitar Long Hao Chen mulai tumbuh dalam intensitas. Mengambil bentuk lapisan cahaya kemasan yang menyebar dari tubuhnya. Melihat itu, kedua orang ini membuka mata lebar-lebar. Dalam pikiran Long Tianying, ini pasti sebuah kesalahan. Tetapi, Yang Yohan segera berkata dengan tenang menjaga Long Tianying yang hendak bergegas keluar. Tunggu dulu, ini merupakan teknik yang diciptakan Long Hao Chen yang disebut riak cahaya. Dia seharusnya tidak mengalami kesalahan. Tepat, pada saat ini, getaran di sekitar tubuh Long Hao Chen menjadi lebih ringan. Kilatan kemasan yang luas menyebar dari dirinya. Tiba-tiba matanya terbuka. Pada saat itu, bahkan kesatria ilahi Yang Yohan dan Long Tianying merasakan udara di sekitarnya bergetar. Sebuah cahaya keluar dari matanya. Itu menyebar ke seluruh ruangan. Bersamaan dengan Long Hao Chen, Yating bangkit dan membuka matanya. Dibandingkan dengan Long Hao Chen, dia tidak terlihat jauh berbeda. Tetapi matanya mendapatkan kecemerlangan dan juga ketenangan. Pada tubuhnya, sepertinya mendapatkan lebih banyak aura kehidupan. Dengan melebarkan sayapnya di belakang Long Hao Chen, Yating secara bertahap bergabung dan menghilang dalam tubuh Long Hao Chen. Saat ini, kultivasinya naik ke puncak langkah ketujuh. Energi spiritual internal telah mencapai 30 ribu unit. Sebelumnya, Long Hao Chen telah mencoba menerobos beberapa kali. Tetapi tidak berhasil menemukan jalan terobosan. Jadi sekarang dia tidak terus memaksakan diri membiarkan sesi panjang ini berakhir. Pada saat ini, meskipun di dalam gua ilusi, dia memiliki perasaan yang sangat transparan. Dengan kilatan cahaya, sebotor air keluar dari tangannya. Minum beberapa tegukan, dia membiarkan air meresap ke seluruh tubuhnya. Tidak tergesa-gesa untuk mengambil gerakan berikutnya, dia hanya berdiri diam di sana. Cukup lama kemudian, dia perlahan berbalik menuju lebih dalam ke dalam gua. Melihat Long Hao Chen yang menghilang, Long Tianying dan Yang Yohan berbalik dan saling memandang satu sama lain. Long Tianying bereaksi untuk yang pertama. Apakah dia akan mempelajari teknik dan tidak akan mencoba terobosan? Di sampingnya, Yang Yohan menjawab, Tidak mudah untuk mengatakannya. Aku percaya bahwa dia mencoba untuk mencari peluang. Apa menurutmu kita harus memberitahunya rahasia untuk melewati langkah ke delapan? Mendengar kalimat terakhir, Long Tianying menggelengkan kepalanya. Biarkan dia memahaminya sendiri. Kita harus percaya padanya dan biarkan dia perlahan tenang. Yang Yohan mengangguk dalam diam dan kembali berkata, Aku juga berpikir itu yang terbaik. Saat keluar dari gua ilusi, Long Hao Chen bergumam tanpa ragu pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama dalam kultivasi. Sebelumnya, dia ingin menghentikannya beberapa kali. Tetapi merasakan pertumbuhan energi spiritual internalnya yang mengerikan, dia memilih untuk menanggung kesepian. Bagaimana dia harus menerobos langkah ke delapan? Saat berjalan, Long Hao Chen merenungkan pertanyaan yang sangat penting ini. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Sebuah pintu muncul di depan matanya dengan nomor tujuh di atasnya. Melihat pintu itu, Long Hao Chen berpikir pada dirinya sendiri. Mungkin aku akan mencapai beberapa hasil dengan cara ini. Dengan suara pelan, pintu yang berat itu terbuka. Rasanya seperti tidak ada udara di sana. Long Hao Chen merasakan kekaguman yang tak tertandingi dari pembukaannya. Sedikit mundur, Long Hao Chen menggunakan tangannya sendiri untuk menopang dirinya sendiri. Kemudian, dia mengambil postur pertahanan. Gerakannya lambat tetapi sangat stabil. Menghadapi maksud tajam yang mengambil bentuk material, cahaya kemasan yang kuat menyala dari obstruksi ilahi. Sungguh sangat memalukan bahwa bola kristal yang Yohan tidak dapat melihat situasi di bagian dalam gua ilusi ini. Selama satu tahun meditasi mendalam ini bukan hanya energi spiritual internalnya yang memperoleh dorongan besar. Tubuhnya juga mendapatkan manfaat dari energi spiritual yang meluap. Baik energi spiritual eksternal maupun kekuatan mentalnya mencapai kemajuan yang besar. Pintu tersebut melepaskan energi tajam yang tidak bertahan lama sebelum lepas. Di wajah Long Hao Chen, orang bisa melihat rasa hormatnya yang tulus. Tidak diragukan lagi, di ruangan ini ada catatan kemampuan kesatria dari langkah ketujuh. Melangkah melewati pintu, ada aula besar 10 meter persegi dengan pintu di kedua sisinya. Di pintu sebelah kiri ada simbol perisai. Sedangkan di pintu sebelah kanan ada dua pedang di sana. Ini merupakan simbol kemampuan kesatria penjaga dan kemampuan kesatria retribusi. Setelah Long Hao Chen merenung sebentar, dia masih memilih menuju pintu dengan perisai terukir di atasnya. Saat pintu terbuka, segera perasaan kuat menyerang hidranya. Di tempat lain dalam benteng tenggara. Sebuah ledakan besar terdengar. Cahaya perak yang terang meledak di ketinggian. Ledakan ini telah mengubah iblis elang kepala ganda menjadi serpihan. Sebuah perisai besar kembali tersapu, kali ini menghancurkan beberapa iblis bilang ganda. Dibalut dengan baju besi spasial, Wang Yon-Yuan berdiri dengan bangga di pintu masuk. Tentu saja dialah yang sebelumnya menyebabkan ledakan dan membunuh beberapa iblis bilang ganda. Saat ini dia menginjak tembok kota, dengan tangan kirinya yang memegang sebuah pedang berbentuk gigi gergaji dengan panjang 2 meter. Itu berkilau dengan mewarna perak. Benar, pedang di tangan Wang Yon-Yuan terbuat dari bahan yang mereka peroleh di wilayah rawa hitam. Tepatnya, itu terbuat dari beberapa gigi sausket. Senjata ini mencapai puncak tingkat legendaris, hanya selangkah lagi dari tingkat tepi. Berdasarkan kekuatan membunuhnya, orang bisa membayangkan berapa banyak iblis yang dibunuh Wang Yon-Yuan sendirian. Saat ini, iblis bilang ganda hijau tua dari langkah kelima melompat ke tembok kota, meraung ke arah Wang Yon-Yuan. Melawan iblis bilang ganda hijau tua yang dilakukan Wang Yon-Yuan hanyalah gerakan sederhana, yaitu sebuah pukulan. Dari pedang di tangan kirinya, cahaya keperakan meledak dan segera ruang warna hitam yang terkoyak. Dibatasi dengan warna perak, mengambil bentuk pedang dua warna yang menebas iblis bilang ganda hijau tua menjadi serpihan. Itu merupakan serangan abadi, kemampuan yang digunakan oleh prajurit spasial dari langkah ke enam. Digunakan melalui pedang badai darah, kekuatannya dinaikkan satu tingkat di atas. Tetapi gerakan bebas Wang Yon-Yuan berhenti tiba-tiba melihat jauh titik hitam membesar dari garis pandangnya. Hati-hati Wang Yon-Yuan. Dengan teriakan, sosok tinggi bergegas ke sisi Wang Yon-Yuan berkilau dalam warna emas. Dengan perisai tebal muncul di tanah. Pada saat titik hitam yang datang dari jauh dan membesar mencapai tembok kota, itu merupakan sekor beruang iblis yang sangat kuat. Ini merupakan metode pengepungan yang dipikirkan iblis. Menggunakan pelontar aksasa, pasukan tentara yang kuat dilemparkan langsung ke tembok kota. Tubuh beruang iblis itu menghantam perisai dengan keras. Kesatria yang memegang perisai dibukul mundur secara paksa oleh serangan tersebut. Mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kekuatan beruang iblis benar-benar mengerikan. Dan yang terlempar adalah beruang iblis dari langkah ketujuh. Sedangkan kesatria yang memblokir itu merupakan Jangfang. Pada awal perang suci, semua pasukan pemburu iblis berada dalam keadaan perang. Setelah setahun pertempuran sengit, pasukan pemburu iblis Jangfang tidak lagi tersisa. Enam dari mereka hanya asasin dan dia yang masih hidup. Sedangkan yang lainnya tewas di benteng tengah rai ini. Oleh karena itu, dia sekarang menjadi pelindung bagi Wang Yonyan. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia mengeluarkan biaya untuk melindunginya, Wang Yonyan pasti sudah mati di tembok kota. Lagi pula dengan kekuatan serangannya yang mengerikan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa diserang oleh iblis dari semua sisi? Bajingan, iblis jelek matilah. Mata Wang Yonyan menjadi merah berdarah. Dia langsung menuju ke arah iblis beruang yang masih goyah dari pendaratan. Dengan suara tabrakan, beruang iblis di puncak langkah ketujuh tersandung dari serangan perisai jiwa ilahi Wang Yonyan. Segera, perisai jiwa ilahi tiba-tiba berhenti. Itu meledak dengan cahaya berwarna perak. Langsung menyerang dada iblis beruang mengganggu gelombang yang akan dilepaskannya. Melangkah ke depan, sekali lagi Wang Yonyan melepaskan pedang badai darah yang menyebabkan tujuh bayangan bercampur dengan sosoknya. Melalui cahaya perak dan niat membunuh berdarahnya, dia menelan tubuh iblis beruang itu dengan keras. Ditekan oleh niat membunuh yang mengerikan dari Wang Yonyan, beruang iblis yang sangat tangguh hanya bisa menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya. Dia hanya mencoba menahan serangan tersebut. Kekuatan darah yang mengerikan dari pedang badai berdarah terwujud tanpa keraguan. Tubuh beruang iblis hancur berkeping-keping. Dan di tengah jeritan amarahnya yang pait, lengannya yang tebal mulai menampakkan tulang padat di dalamnya. Iblis jelek, kamu matilah. Wang Yonyan mengabaikan percikan darah pada tubuhnya dan berteriak dengan marah. Pedang badai darah terangkat tinggi di atas kepalanya, dengan pancaran hitam pekat yang menandakan pemotongan dimensi. Dengan serangan tersebut, lengan beruang iblis dipotong, sedangkan kepalanya terbelah oleh kekuatan yang menakutkan itu. Beruang iblis merupakan ahli dari langkah ketujuh. Dan bahkan di pintu kematiannya, tubuhnya menyerang Wang Yonyan menyerang perisai jiwa ilahi miliknya. Sedangkan Wang Yonyan benar-benar tidak takut. Matanya saat ini penuh dengan amarah yang lebih jauh. Saat tubuh beruang iblis yang sangat kuat menghantam perisai jiwa ilahi, kaki kanannya menginjak ke tanah. Prajurit manusia di sekitarnya semua bisa melihat, bahwa Wang Yonyan saat ini tampak seperti kecemerlangan berliang. Itu berkedip dalam cahaya perak dengan kecepatan yang menakjubkan. Dia kembali mengangkat pedang badai darah sekali lagi. Cahaya perak tiba-tiba meledak darinya. Bertindak seperti tornado, dia tiba-tiba menyerang tubuh iblis beruang dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Dengan serangan ini, beruang iblis berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Adegan ini sangat mengejutkan. Apalagi dengan iblis, bahkan prajurit manusia semuanya penuh dengan ketakutan yang mengerikan. Faktanya Wang Yonyan sekarang hanya merupakan ahli di puncak langkah ke-6 dan dia belum berhasil menembus ke langkah ke-7. Tetapi kekuatan bertarung yang dia tunjukkan sangat mengerikan. Saat ini Wang Yonyan berdiri, mengambil napas dalam-dalam baik itu pedang badai darah atau perisai jiwa ilahi. Semuanya tanpa cahaya. Tubuhnya masih dikelilingi oleh niat membunuh yang padat dengan warna merah tipis. Hanya saja wajahnya sangat bucak. Sosok berwarna emas berdiri di depannya. Meskipun iblis yang memancat tembok kota tidak berani menyerang Wang Yonyan karena terkejut. Kesatria gagah berani itu berdiri di sana menghentikan kemungkinan serangan. Sementara itu, cahaya putih lembut dilepaskan dari tangannya. Itu jatuh langsung ke tubuh Wang Yonyan. Ekspresi Jangfang saat ini terlihat tidak sedap dipandang. Bukan karena serangan iblis sebelumnya, tetapi karena hatinya yang sangat sakit. Faktanya, hanya dia yang tahu biaya serangan Wang Yonyan sebelumnya. Serangan sebelumnya merupakan teknik yang diciptakan sendiri oleh Wang Yonyan. Kekuatannya yang luar biasa tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Teknik ini juga dibentuk oleh Wang Yonyan melalui pembantaian tanpa henti. Jangfang pernah bertanya kepada Wang Yonyan di masa lalu mengapa dia menyerang dengan begitu ceroboh. Tetapi Wang Yonyan hanya memberinya jawaban sederhana. Dia memberi taunya bahwa teman-temanku semuanya lebih berbakat daripada aku. Jika aku tidak berusaha lebih keras dari mereka, maka aku akan tertinggal. Pada saat pasukan terbentuk kembali, aku pasti akan menjadi orang yang lebih berguna bagi pasukan. Dan tidak membiarkan kapten menanggung beban yang begitu besar sendirian. Siapa yang bisa terpengaruh seperti Long Hao Chen tentang kehilangan ingatan Chai Er? Sebagai salah satu anggota dari kelopok Long Hao Chen, dia merasa bahwa dia terus menjadi semakin tidak berguna karena musuh yang mereka temui semakin kuat. Dari segi bakat bawaan, dia bisa dikatakan sebagai yang terakhir. Dalam kekuatan serangan, dia berada di bawah Sima Siang. Dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang pertahanan mereka. Tanpa kemampuan pendukung, apa yang bisa dia lakukan sebagai seorang pejuang. Dia merasa kegunaannya bagi pasukan hanya terus menurun seiring dengan waktu. Pada saat, aliansi kuil memberikan perintah untuk memubarkan sementara pasukan mereka. Untuk pertama kalinya, Wang Yuan Yuan merasa begitu tidak berdaya. Perasaan tidak bisa memahami nasibnya sendiri dengan tangannya sendiri itu terlalu menyakitkan. Pasukan mereka runtuh dan tidak ada yang tahu apakah mereka bisa terbentuk lagi di masa depan. Mengapa demikian? Itu karena semua orang tidak cukup kuat. Dan untuk alasan ini, setelah kembali dalam kuil prajurit, melihat medan perang di benteng tenggara, Wang Yuan Yuan membuat tekatnya. Bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat. Seorang jenius yang tidak memadai hanya bisa dibuat dengan upaya yang kuat. Jadi dia berdiri di tengah tembok kota, berdiri di depan dari awal sampai akhir. Sebagai seorang gadis dan seorang pejuang wanita, dia menggunakan metode yang jauh lebih mengerikan daripada pria untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Yuan Yuan sangat mengingat apa yang dikatakan Long Hao Chen di masa lalu. Bahwa sebagai seorang pejuang, metode termudah bagi seorang untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah dengan melampaui batas mereka. Setiap tantangan yang mendorong seseorang hingga mencapai batasnya, itu tidak diragukan lagi, akan menjadi kekuatan pendorong yang sangat besar untuk maju secara efisien. Dengan mencari batasnya sendiri di tengah pembantaian, setiap kali dia kelelahan, dia akan terus bersih keras mempertaruhkan segalanya sampai detik terakhir. Pada saat dia berhasil membuatnya hidup, dia secara alami akan mengetahui bahwa kultivasi dan tekniknya berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Menjaga dirinya di benang hidup atau mati setiap saat, dia hanya bisa mengatupkan giginya menanggung penderitaan sampai akhir. Saat ini, dengan kilatan cahaya kemasan, Zhang Fang membuat klon dirinya yang lain. Itu merupakan kemampuan kloning dari Tung Kuro miliknya. Kloning dari Zhang Fang mengambil tugas menjaga area yang ditugaskan Wang Yuan Yuan sebelumnya. Sementara, Zhang Fang sendiri dengan cepat datang ke samping Wang Yuan Yuan. Tidak bisakah kamu berhenti berjuang begitu keras? Apakah kamu tidak tahu bagaimana perasaanku melihatmu seperti ini? Zhang Fang mengerutkan alisnya, menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Di bawah tatapannya, mata darah di mata Wang Yuan Yuan perlahan menghilang. Itu bahkan menunjukkan kelembutan saat dia berkata, Terima kasih saudara Fang. Mendengar itu, Zhang Fang sangat terkejut. Selama tahun ini, ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan terima kasih padanya. Untuk alasan ini, dia merasakan seluruh tubuhnya menggigil. Perasaan tertekan di dalam hatinya segera mengalir keluar. Memeluknya dengan erat, dia merasa bahwa bahkan jika dia mati, itu tidak akan sia-sia. Wang Yuan Yuan tidak menolak, membiarkan dia memeluknya perlahan menutup matanya. Dia menyadari betapa besar Zhang Fang telah membantunya. Zhang Fang tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga dengan hatinya. Saudara Fang, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalasmu untuk semua ini. Jika kamu bersedia menerimaku terlepas dari semua bau berdarah pada tubuhku, aku akan memberikan diriku kepadamu setelah akhir perang suci ini. Kata-kata Wang Yuan Yuan meninggalkan kejutan yang mendalam di telinga Zhang Fang. Dia menatap Wang Yuan Yuan dengan tatapan kosong. Benar-benar terdiam sesaat karena kegembiraan. Mengatakan ini, Wang Yuan Yuan mengangkat tangannya dengan lembut membelai wajahnya kemudian dia melanjutkan. Maafkan aku saudara Fang, aku telah bersumpah. Sebelum ras iblis musnah, aku tidak akan menikah. Aku juga merupakan bagian dari pasukan pemur iblis. Di masa depan, aku akan berjuang bersama mereka sampai akhir. Sekarang yang bisa kuberikan padamu hanyalah tubuhku. Mendengar itu, Zhang Fang berkata dengan tergesa-gesa. Tidak, Yuan Yuan menikahlah denganku. Aku bisa mengikutimu dalam membunuh musuh. Lagi pula, pasukanku sudah dibubarkan. Di depan, Wang Yuan Yuan menggelengkan kepalanya. Itu tidak sama. Jika aku menikah denganmu, aku akan mengkhawatirkanmu. Memang, aku menyukaimu. Tetapi, aku tidak berani mencintaimu. Di dalam hatiku yang tersisa hanyalah kebencian pada ras iblis. Zhang Fang menatapnya dengan wajah kosong. Melihat air mata mengalir di wajahnya, dia tidak merasakan kebencian apapun terhadapnya. Hanya saja, dia merasakan sakit di hatinya. Di tempat lain, dalam gerbang seribu binatang. Ini merupakan lokasi istana kuil Sumoner. Di dalam kedalaman kuil. Di dalam ruangan heksagonal, ada seorang gadis elegan duduk bersila. Ini merupakan ruangan yang sangat aneh di bawah tanah. Lingkaran dengan desain dekoratif yang aneh terlihat di sekelilingnya. Terlihat cahaya putih lembut melonjak dari langit. Saat itu berputar di sekitar gadis tersebut, seseorang bisa melihat beberapa gerbang cahaya di tengah sinar cahaya putih ini. Ekspresi wajah gadis itu terlihat sangat serius dan tenang. Dia mengenakan gaun putih dengan desain dekoratif yang mirip dengan tanah di atasnya. Konon gaun suci ini terbuat dari 108 pil tahap 9 milik istana kuil Sumoner. Ditambah dengan 1080 jiwa makhluk iblis kemudian digabungkan menjadi satu. Hingga sekarang tidak ada yang mampu mengendalikan kekuatannya. 300 tahun yang lalu, istana kuil Sumoner memiliki seseorang dengan kekuatan spiritual level 80. Saat itu dia juga menjadi ketua dari istana kuil. Dia menggunakan gaun suci ini dan mendapatkan respon darinya. Namun dia tetap tidak mampu mengeluarkan kekuatan asli dari gaun suci ini. Setelah itu, semua Sumoner tahap ke-6 diharuskan mengkuduskan pakaian suci ini. Ketika ibu Chen Jinger muncul, pakaian suci itu bersinar dengan terang. Tetapi, dia juga tidak mampu mengeluarkan kekuatan asli dari gaun suci itu. Setelah Chen Hongyu dan nenek Sansui berdiskusi, mereka sadar bahwa yang ditunjukkan oleh gaun suci tersebut bukanlah menantu mereka. Tetapi, itu menuju pada bayi yang sedang dia kandung. Dan ketika Chen Jinger lahir, gaun suci itu kembali bersinar terang. Chen Jinger mulai tumbuh, tetapi ada masalah yang muncul pada tubuhnya. Walaupun energi spiritualnya bisa meningkat, dia tidak mampu menggunakan teknik pemanggilan. Karena itu, dia juga tidak mampu menggunakan gaun suci tersebut. Oleh karenanya, walaupun dia telah dipilih oleh gaun suci itu, dia masih dianggap lemah sebagai seorang Sumoner. Karena dia selalu dimanja sejak kecil, dia menjadi sombong dan suka memberontak. Dan meskipun dia ga disuci, dia tidak disukai banyak orang. Namun, semua itu berubah sejak dia bergabung dengan pasukan Long Hao Chen. Dan mendapatkan banyak latihan dari waktunya bersama pasukan pembulu iblis. Selama perang dengan ras iblis, perilakunya berubah drastis. Dan juga kemampuannya terus meningkat. Selain itu, sikap sombongnya pelahan-lahan menghilang dan dia tumbuh menjadi wanita yang kuat. Sejak hari Chen Jinger kembali, ini adalah wilayah kekuasaannya. Dan setelah membebaskan dirinya dari semua gangguan, dia memasuki kondisi meditasi yang dalam. Saat Chen Jinger mulai bermeditasi, dia memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Aku tidak akan menjadi beban lagi. Aku pasti akan menjadi orang yang penting bagi pasukan pembulu iblis kami. Dan juga untuk kapten kami.